Sebenernya oli mesin dan oli transmisi itu yang lebih bekerja keras sebenernya si oli transmisi. Karena kenapa? Karena si oli transmisi ini at the end of the day lu ganti minyak rem itu sebenernya lebih penting daripada ganti oli mesin. Karena minyak rem ini ketika air masuk ke dalam, olinya tercampur air, dia jadi kayak kopi susu lah warnanya lah. Ya kan warna moka-moka gitu lah. Nah jadi oli kompresor itu harganya jauh lebih mahal daripada oli biasa. Karena oli kompresor itu harus bisa... 6 jenis oli mobil dan perawatannya. Nah ya semua orang berpikir bahwa oli di mesin itu cuma sedikit kan, ya itu cuma oli mesin doang. Nah sebenernya tidak ya ada oli lebih banyak lagi dan kita tidak hanya harus merawat dengan servis-servis aja ya kan. Nah definisi servis juga anda butuh tanyakan ke bagian-bagian yang anda biasa pergi atau biasa anda datangin. Servis itu apa aja kan gitu kan. Jadi lu harus tau nih mereka ngapain aja. Nah oli itu nomor satu oli mesin lah ya. Kita semua tau apa itu oli mesin dan fungsi untuk apa dan diganti setiap berapa kilometer. Nah oli mesin biasa diganti per 5.000 kilometer. Oli mesin yang bagus diganti per 10.000 kilometer. Jadi lu harus tau ya gitu loh ada harga ada barang. Biasanya yang murah itu biasanya hanya dipakai untuk 5.000 kilometer. Kalau yang ada harganya biasanya dia dipakai untuk 10.000 kilometer. Kenapa? Karena memang satu base oilnya cukup sehingga dia oli itu memang umurnya lama dari sonongnya gitu kan. Dua dengan olinya lebih lama itu anda dapat perlindungan lebih lama dan anda lebih sedikit ke bengkel. Jadi sebenernya anda lebih hemat juga gitu kan. Nah oli transmisi. Nah oli transmisi itu banyak ya. Ada beberapa jenis tidak bisa disamaratakan. Yang paling common atau yang paling biasa dipakai adalah ATF dan CVT. Nah oli ATF itu berbeda dengan CVT. CVT juga punya CVT 1 dan CVT 2. Jadi jangan salah ya kan. Nah itu semua ada di buku manual kalau anda mau ganti oli transmisi. Saran saya oli transmisi itu diganti per 20.000 kilometer sekali. Kenapa? Sebenernya oli mesin dan oli transmisi itu yang lebih bekerja keras sebenarnya si oli transmisi. Karena kenapa? Karena si oli transmisi ini kalau misalkan tergantung anda bawanya sih ya. Maksudnya kalau anda kena macet anda jarang membalikin ke N itu biar udah pasti tuh si oli transmisi bekerja lebih keras. Makanya saran saya tiap 20.000 kilometer atau sampai 20.000 sampai 30.000 kilometer lah ya. Itu lu ganti sekali. Jadi ketika lu ganti itu dan sesuatu sering ganti itu menghindari si oli itu angus. Ketika oli itu angus biasanya ada part-part yang lebih cepat terkikis di dalam transmisi itu. Nah minyak rem atau oli rem? Nah minyak rem atau oli rem itu jujur ngomong ya kalau di luar negeri ganti itu setahun sekali. Karena kenapa minyak rem itu hidroskopik ya bukan hidrofobik ya higroskopik. Higroskopik itu menarik uap air. Jadi ketika minyak rem itu udah terbuka dari botol krak lu tuang itu tuh sudah menarik air. Nah water content yang ada di dalam minyak itulah yang menentukan titik didih dari minyak itu. Kalau anda ngerti yang namanya ilmu pengereman titik didih di rem itu penting banget. Kenapa? Jujur aja minyak rem untuk harian sama minyak rem untuk racing itu berbeda. Berbeda jauh dan harganya berbeda jauh. Kayak minyak rem racing nih paling bagus hari ini menurut saya. Wah beda banget tarikannya. Mobil gua jadi entrainan bertenaga. Berasa seperti mobil baru. Ini baru nendang. Unabjet ke didaktor mobil. Ini baru nendang. Endless. Minyak remnya ya. Kita bukan ngomong yang lain-lain ya. Karena kenapa? Ketika lu udah balapan udah lebih dari 500 sampai 800 horsepower mobilnya. Itu minyak rem itu mendidih loh. Ketika lu injek rem. Minyak remnya mendidih loh. Nah itu kan ke ekstrim ya. Dari ekstrim itu kan baru kita dial down ke harian ya kan. Nah minyak remnya itu mendidih itu kita ukur tuh. Dia mendidihnya tuh di temperatur berapa. Nah kalau misalkan dia sudah mendidih itu berarti break failure. Atau rem itu udah gak bisa jalan lagi nih. Udah gak bisa lu rem nih. Which is bener-bener bahaya gitu kan. Nah yang membuat salah satu hal yang membuat si minyak rem itu mendidih adalah water content. Minyak remnya misalnya disetel mendidih di 200 derajat. Misalnya gitu kan dia baru mendidih. Nah ketika itu 100% minyak rem. Ketika minyak rem itu tercampur air. Air itu kan mendidih 100 derajat. Nah tercampur 20% aja deh. Jadi pasti itu akan turun tuh. Ya kan dari 200 derajat turun menjadi 168 something lah itu average-nya. Jadi si water content atau kadar air di dalam minyak rem itu. Itulah yang menentukan si performa si minyak rem. Makanya kalau di luar negeri itu diganti setahun sekali. Dan itu bener sih. Lu kalau gak percaya lu gak pernah ganti minyak rem. Lu ke bengkel lu ganti sekarang. Gak mahal kok. Yang penting lu ganti dulu deh. Lu ganti yang biasa aja. Lu ganti di pompa yang bener. Yang kan di bleeding yang bener. Lu tes yang bener ya kan. Satu rem lu jauh. Pengerempan lu jauh lebih enak. Jauh lebih efisien. Kedua si pedal remnya juga jauh lebih empuk. Lu injek gitu loh. Jadi at the end of the day. Lu ganti minyak rem itu sebenarnya lebih penting daripada ganti oli mesin. Karena minyak rem itu yang menyelamatkan lu. Dan yang memastikan lu sampai tujuan dengan selamat. Mesin mah cuma ngedorong doang gitu kan. Nah yang keempat adalah oli gardan. Oli gardan itu hanya di mobil-mobil yang memiliki gardannya. Jadi tidak semua mobil punya gardan, mobil-mobil yang baru. Terutama Honda. Dia tidak suka gardan kalau Honda. Honda itu sukanya langsung engine transmisi. Makanya dia front wheel drive. Nah kan. Front engine dan front wheel drive. Jadi dia FF namanya. Nah kalau yang gardan itu biasanya oli gardan itu oli 90 ya. High point oil, gear oil itu cuma dipakai untuk pelumasan. Dan dia gear oilnya itu kental. Sebenarnya semakin kental semakin bagus ya kan. Karena pelumasannya semakin bagus. Tetapi semakin kental semakin berat juga untuk diputer. Makanya biasanya kita pakai oli 80, 90, roret epa atau high point oil. Oke lah itulah. Dan oli gardan itu lama ya. Udah gak waktunya ya. Karena dia kan kental ya kan. Itu bisa dipakai 70 ribu kilometer. Atau satu kali lu kena banjir. Jadi di gardan itu ada lubang hawa. Namanya lubang penguapan oli. Kalau lu banjir dan lu lewatin. Dan dia di atas lubang hawa itu. Udah pasti oli masuk kan. Eh air masuk kan ke dalam kan. Nah ketika air masuk ke dalam. Olinya tercampur air. Dia jadi kayak kopi susu lah warnanya lah. Warna moka-moka gitu lah. Nah itu sudah tidak bisa dipakai ya. Kasian gearnya. Jadi itu harus dibuka. Dibongkar. Dibuang. Disemprotin semua. Dibersihin. Dan digrease ulang. Dan baru kita isi oli gardan yang baru. Gitu loh. Dah digrease ulang ya. Jangan lupa ya. Walaupun cuma sedikit lu grease ulang. Karena kenapa si grease itu yang akan melindungi di beberapa ribu putaran pertama. Sebelum si olinya itu benar-benar bekerja. Gitu loh. Nah nomor 5. Oli power steering. Nah oli power steering itu dibutuhkan di mobil-mobil yang masih pakai power steering. Di mobil-mobil yang baru udah electric power steering atau EPS itu tidak pakai oli power steering. EPS bagusnya itu dia lebih efisien. Mobilnya lebih irit. Karena si mesin tidak dipakai untuk memompap si power steering. Jeleknya. Kalau rusak lu ganti satu modul nih. Satu full set nih. Nah itu 7 juta sampai 12 juta. Kalau rusak. Ya kan. Kalau power steering biasa. Memang dia lebih tidak efisien. Lebih boros kayak engine. Karena engine nya juga muterin itu. Tapi kalau rusak tuh murah biasanya. Pompanya kah? Sealnya kah? Gitu kan. Nah itu jauh lebih murah daripada si electric power steering. Karena kan lu tau lah ya. Kalau electric motornya rusak jebret. Udah itu scrap. Gak bisa diservis ya. Emang gak bisa diservis gitu loh. Nah. Kapan harus diganti? Setahun sekali oke lah ya. Ketika lu lihat udah angus, udah hitam. Itu lu ganti. Murah kok oli power steering. Cuman berapa? Cuman 100-200 ribu. Jadi disetir lu juga lebih enteng. Dan si pelumasannya lebih bagus. Supaya seal-seal lu gak cepat rusak juga. Yang kedama adalah oli kompresor AC. Nah. Oli kompresor AC ini sangat dibutuhkan untuk AC Anda. Sekitar sudah banyak bikin video. Dia per 20 ribu kilometer diganti. Dan jenis oli AC itu juga spesifik ya. Sama mobilnya ya. Memang ketika tidak spesifik dihantam rata semua. Dinginnya bisa berkurang. Partnya bisa lebih cepat rusak. Ya kan? Itulah yang terjadi. Jadi oli kompresor itu harganya jauh lebih mahal daripada oli biasa. Karena oli kompresor itu harus bisa mengantarkan dingin. Dan bekerja di temperatur minus. Karena si oli kompresor ini kan tercampur sama freon. Itulah yang bikin mahal. Oli itu semakin kecil titik bekunya. Itu semakin mahal. Kayak misalkan 0 derajat dia beku itu kan air. Oli itu minus 3 nih dia beku nih. Itu yang oli biasa gitu kan. Kalau lu mau oli yang bagus itu minus 20 tuh dia beku tuh. Nah oli yang minus 20 dia beku tuh. Itu dia baru beku tuh. Itu expensive gitu loh. Jadi semakin rendah titik bekunya. Semakin mahal olinya. Nah ketika oli ini itu dicampur dengan freon. Otomatis kan dia harus bisa menjaga viskositasnya. Di temperatur ekstrim gitu kan. Ekstrim dingin gitu kan. Nah makanya itu dia jauh lebih mahal daripada yang lain. Nah disana kan ganti 8 bulan sama 1 tahun sekali. Per 20 ribu kilometer lah ya. Itu cuman jadinya kalau lu ganti per 20 ribu kilometer jadinya gak mahal gitu kan. Karena kan kita hitungnya per kilometer jalannya gitu loh. Nah kalau tidak diganti kompresor bisa jebol dan biasanya kurang dingin gitu loh. Nah mungkin sekian dulu penjelasan dari saya dengan otomobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like dan komen di youtube-youtube kami. Thanks.